Yo, halo kawan, selamat datang kembali dalam serial Diari Game Kali ini kita akan lanjut main Final Fantasy pertama Kita sudah di Gurgu Volcano Di episode sebelumnya kita sudah bertemu Bahamud Dan kita sudah, apa namanya, job change, class change, apalah Jadi job 2 intinya karakter kita sudah bukan kenaik gitu-gitu lagi Tapi sudah jadi, eh bukan fighter lagi Tapi sudah jadi kenaik, jadi master Terus siang, match-match ini sudah jadi wizard Sekarang kita berada di Gurgu Volcano Tempat monster fin yang kedua, fin master yang kedua Dark master yang kedua Di Gurgu Volcano ini Kita sudah ada beberapa item Kita akan lanjut lagi untuk mendapatkan item-item yang ada di sini So far so good ya Oh itu belum diambil kayaknya tuh Iya, monster-monster ini Tidak terlalu susah Tapi tidak terlalu penting juga sih Cuma duitnya lumayan, jadi Eh tadi pake firebuner gak sih? Waduh dia pake ruse Ruse Cuma satu damage, dar Dar udah gue pakein equip yang Ice armor apa kalau gak salah Sama ice shield Jadi Dia karakter terkuat kita di game Satu-satunya yang paling kuat diantara semuanya Jadi Kalau dia mati ya sudah Tapi kalau demager Memang kita punya Zack Yang bisa menggantikan Dart Walaupun gak se Sekuat Dart sih memang Ini gak sih-sia gak sih Gue pake VR3 Ngelawan kerucu-kerucu kayak gini Agak nyesel juga sih Jadi yaudah Next time jangan digunain lagi Harus di save Karena siapa tau kita ketemu monster yang Meselin lebih susah Dan ini udah pasti matikan kita Punya dua demager yang paling mantap Ya ampun Uh Buset Nero bisa 122 normal hit Gila Gila Efek Efek ini ya Efek dikasih equip Mantep ya Ah Sorry Zack Udah diambil dulu nama si Nero Hmm Nice Tinggal Vira nih Vira gak Gak harus diharapin Tidak usah mengharapkan Vira Wuh Mantap goldnya Kita keluar dari sini nanti Akan membeli Eh Apa Magic-magic yang Sebelum kita belum sempat beli Kayak yang di Crescent Juga ada beberapa yang masih belum terbeli Terus di Gaya juga lumayan banyak Ah ini gue males Selan emak ini Dadah Kayak di Gaya tuh ada banyak Harganya juga Satu 60 ribu Enggak Eh 45 ribu nih Bukan 60 Belum cukup duit kita Waktu itu untuk Beli-beli beberapa Magic-nya Soalnya banyak magic yang lumayan berguna juga Ini kita gak bisa ke kiri dong Cuma bisa disini dong Wuh Red Hydra Kayak misalnya magic-nya si Vira Itu Ada cure 4 Sama har 4 Itu berguna banget Tentu saja Makanya Harus balik lagi ke situ nanti Setelah kita keluar dari dungeon ini Hmm Tidak terlalu susah Goldnya juga Tidak terlalu banyak Tapi Ini jangan bilang udah gue ambil nih Kalau udah gue ambil Sial Wuh Red Galgoyle Aduh Ini waktu pas kita di Castle of Ordeals Menyebalkan sih Heal aja Asial salah Ini kayak di episode-episode sebelumnya Beberapa Fighting Atau battle yang kayak gini Yang kurang penting-penting itu Bakal gue skip sih Ya Lightning 2 Oke Tinggal satu lagi Dan langsung mati Wuh Gila Ketemu Red Gargoyle ini Menyebalkan Karena dia bisa magic Dan liat darah Nero itu Sudah tinggal setengah ya Tapi duitnya mantap Ya jadi Cukup terbalas kan Gak usah dulu lah ya Gak usah Heal Atau heal Heal dulu lah Jangan gampang gue nih Heal juga masih 99 Buset ya pelit banget Hei Oh salah Gue pake pure soalnya Haha Nah Hup Iya Wuh Fire Kalau di Earth Cave ada Earth Di Fire Cave ada Fire Ini bukan Fire Cave by the way Ini Gurgu Volcano Kita liat apakah Seperti Earth Kita pake Ice aja Harusnya sih Fire kalah dong Lawan Ice Hmm Kalau Normal Head sih Memang gak Gak ini sih Gak kerasa Apalagi ke Eh ke Dark Sorry Tapi kalau dia udah pake magic Nah itu yang menyebalkan Ice Berapa damage nya Huh 98 Itu lumayan sih Hitungannya untuk Skill Ice 1 Bye Yo Walaupun tidak 200 Tapi Nah Tidak susah lah intinya Bagus 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 Uh Nice money XP nya juga lumayan ya Oke Baiklah Giant Sword Hmm Apakah lebih bagus Daripada Silver Silver lagi Ice Sword kita 4889 Kita liat 4889 Nope 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 Dan Sword ampas Jadi saya akan jual nanti Tidak berguna Kita kembali ke Jalan diatas Uh Perilis Ini apanya Ini versi Lebih strong nya ini ya Eh Apa Kokatris kali 16 damage Kira-kira Status Status apa yang dikasih ke kita Status element apa yang dikasih Uh Bahkan ke dart aja 36 hit Meskipun kritikal sih Hitungannya Langsung mati gak Oke Langsung mati Berarti tidak susah Nice Miss Wow Viral bisa 32 damage dong Bagus 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 Gue gak mau meremehkan lagi Musuh-musuh yang kayak gini ya Karena Bisa aja tiba-tiba Suatu saat kita ketemu lagi Setelah beberapa kali Kita ke bantai gitu Misalnya Bahkan Nero bisa 134 hit Dong Memang mantap Tidak salah saya beli Bahal Equip dia Wow Dan duitnya juga lumayan Aduh Nanti Misalnya kita ketemu dia ini Sekarang gampang gitu Nanti Di lain kesempatan Kita lawan dia lagi Dalam jumlah yang lebih banyak Terus tiba-tiba jadi susah Mengapa terlihat sulit ini Aduh Saya tidak mau Gagaba Jadi Saya akan pakai heal Stuff Dan Aduh Sial Magik saya semakin berkurang ya Kita normal hit saja Berhubung disudah melek kuat Tinggal satu lagi Very nice Tidak sesusah yang gue kira ya Jadi Bakal banyak Battle-battle yang Apa Kayak yang gak terlalu bagus itu Akan gue skip-skip aja Karena paling isinya Gak banteng-banteng gitu aja Atau misalnya dia Nge-magic yang lama gitu kan Karena gak penting untuk dilihat Jadi bisa gue skip yang kayak gitu Kayak gitu Dan bener Nero gue jadi Uh sakit banget Damagenya liat nih Bukan Udah Udah gak kaleng-kaleng lagi Damagenya sekarang Mantap dia Jadi untuk damage Bisa dipercayakan lah Kita heal Masa terakhir Dadah Very nice Nero pun semakin kuat Dengan equip yang baru Jadi kita sudah punya Tiga Damager ya Uh Duitnya juga mantap Sekarang Nero pun Sudah bisa diandalkan Tanpa Menggunakan magic lagi Jadi kalau misalnya Seandainya kita menghemat magic Udah bisa normal attack Normal attack seperti biasa Tapi ya gitu Syaratnya Kita harus Kasih dia Si Apa nama Equipnya Catflow ya Kalau gak salah Itu jadi bagus banget Jadi kuat banget sekarang Meskipun darahnya yang paling kecil Defense yang paling ancur Tapi dia untuk Jadi attacker juga lumayan lah Jadi attacker ketiga gitu ya Setelah dart Zack Abis itu baru jadi Nero Vira tetap support Oke Selesai Abis ini kita harus Nge Nge Apa sih Nge Heal Status Eliminasi Vira Karena dia kena poison Itu Pure potion saya Masih 17 Kayaknya sih ya Kayaknya cukup Kayaknya sih cukup Ups Ini select ku bener-bener lagi Rada-rada mulai bermasalah Mencet tombol select Harus agak-agak Diteken gitu Ke bawah apa gimana nih Cek Uh Adakah sesuatu Aduh Red Gargoyle lagi Mudah mani akan gue skip Kalau Red Gargoyle Lawan Red Gargoyle ini selalu membuat karakter gue sekarat Meski bentuknya bagus sih Tapi Magic-nya itu loh Memang dipaksa untuk pakai healnya ini Oke 200 aja Kemudian Nero Sampai 150 maybe Oke Di bawah sini Apakah ada sesuatu Tidak Oke Partikel kayak gitu Ke atas aja Ke atas dulu Baru kita ke bawah sini ya Jalannya Meliuk-meliuk gitu Jadi Agak menyebalkan nih Iya Kita akan Lanjutkan Setelah pertandingan ini berakhir Yow Selesai Mari kita Menuju ke kotak yang berikutnya ini Darah Vira Tapi udah membuat karat tuh Kita heal lagi Haduh Sekali lagi Sekali lagi Nah Hup Hup Ada 2 kotak disini Iya Lawan Fire kah? Lawan 2 dong Fire-nya Hmm Ini cukup berbahaya Jadi saya mau heal Kemudian kita kasih Ice yang dibawa Karena di atas itu gue yakin Pasti langsung mati Uff Lumayan sakit ya ke Zack Jangan sampai dia nge-skill magic Nanti kalau dia magic Bisa selesai gitu Terutama si Nero ya Kalau Dard dan Vira Masih agak yakin Gue masih bisa selamat Tapi kalau Zack sama Nero Itu bisa nembus 100 soalnya Kalau Vira diuntungkan Karena darahnya makin gede sih Mati kah? Belum Sama Dard pasti mati Harusnya Yoi Betul Bagus Tinggal si yang di bawah Oke Dia cuma normal hit sekali Nice Ba Eh Gak mungkin mati sih Tapi 94 Memang kelemahannya itu Memang kelemahannya itu Serang Come on Full 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 tag Normal hitnya setengah dari skill magicnya 31 31 ke Zack Masih kecil Masih gak terlalu bermasalah Mati gak? Oke mati Nice Kita berhasil mengalahkan Dua fire 1.600 gold Dan Vira naik level Ke 20 Lebih naik Eh Maksudnya dia level up duluan Dibandingkan Dard Karena waktu itu Dard pernah mati ya Apakah item disini 750 gold Kemudian 795 Oke Tadi di Di atas itu kosong kan? Ya betul Oh dua ini gak terlalu susah Kalau cuma dua sih Asal jangan kasih element yang aneh-aneh Ya Kalau kayak gitu doang sih Tidak masalah Tapi kalau anda kasih saya Lu langsung mati Malah cuma 65 ya Hmm Nero lagi ngekill Sampai Zack gak bisa nyerang Seandainya Udah menerapkan sistem Ini apa Kayak di pilotasi yang baru Jadi kalau misalnya Apakah Ada yang mati musuhnya Terus kita targetin si karakter yang mati itu Targetnya dipindahin Kayak masih hidup Itu akan sangat memudahkan Hidup banget Karena Tidak wasting turn Jadi Aduh gila Gokutnya enak banget Sumpah ini keluar dari sini Harusnya sih banyak duit kita ya Empat ini Langsung skip sajalah Kecil sekali goldnya Cuman 1100 Dan dark knight level Hampir 500 Mantap sekali Apakah dia sudah bisa 5 hit 5 hit Atau masih ada 4 hit yang maksimal Gak tau sih Tapi kalau udah bisa 5 hit Wah gila sih Makin sakit damage-nya Bener kan kesini Oke Kita akan ambil semua item ini Dan ada fire ternyata Gak susah sih Gue kasih hit aja Kita normal hit Berapakah serangan dark Oh masih 3 hit Baiklah Langsung mati sini Dadah Bye bye fire Fire Bye bye Berapa duitnya Lupa gue 800 Nice Banyak sekali itemnya Silver helmet Silver bracelet Hill potion Kemudian Cabin Nice 975 What is this Gray worm Waduh ini Ini desertnya tuh Dengasih Ini desertnya tuh Mengerikan loh Sumpah Kita kasih ice Seinget gua Jangan sampe itu One turn kill Wah gila Upsopnya gede Ya ini mah Gue malah Berekspek miss tadi Sebenernya Uh gede 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 Mati pun Rasakan kau Itu Bisa dibilang Rada-rada Semi boss sih Agak-agak takut Saya Kecil banget Goldnya Sial Mending Lawan fire 1000 Paras 95 gold 1520 gold Pure potion Lumayan ya Lumayan banget Disini dapet Heal potion lagi Wih mantap Silver axe Yah penuh dong Ya kita Kita trade dulu Giant sword kita pindahin Ke Scenero Nanti beberapa Ada yang pengen gue jual Slam sword biar deh Sayang banget sih Sumpah Atau armor Jangan-jangan ya Oh iya bener Armor yang penuh Tidak Harus ada yang saya buang dong Oh cloth Cloth jelek Uang Silver helmet Masih gue pake Tapi yang bisa pake Cuma dua-dua Dibuang Silver bracelet Gak ada Eh salah Yang ini dong Aduh Silver shield Dan gold Silver shield itu Udah gak dipake banget Jadi ya sudah Kayaknya semua item udah kita ambil Jadi kita bisa menuju ke bawah Hah ini Easy busy sih harusnya 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 Aku yang disana Mati Matikah kau Harusnya mati Aduh Kenapa birah Harusnya Zack Ternyata Neno duluan Dan gue targetin itu ke atas Sial Nice Ah Very nice Kayaknya di episode kali ini What the freak Wah sakit nih Perilis sakit nih rupanya Gila Udah bukan main stone lagi Waduh Kasian si Nero Gak ada salah apa-apa Kena bunuh duluan Untung kita punya Skill untuk revive Uh goldnya Tuhan Nikmatnya Eh salah Ajik Life Blup Item Kasih heal Oke Kita langsung skip Untuk ada di bawah Situ Cuk Oke Kita sudah ada di pintu Bawah Saatnya kita menuju Ke Tempat berikutnya Yang ada disini Turut Semuanya penuh Dengan api Ini kita kemana dulu ya Oke ke bawah dulu Ke kiri kayaknya Tidak ada apa-apa Sial Kanan berarti Damn Wizard Ogre Mari kita Lanjutkan Lagi Perjalanan kita Di Gurgu Volcano Mantap ya Ogre itu selalu mantap Uangnya Ya ampun Ya ampun Turun lagi ke bawah Ntar dulu liat dulu darahnya Agak riskan nih si Zack dan Nero Risanya masih oke Oke Sekarang kita Kesini dulu Oke Abis itu Apa ke bawah sini ya Oh gak ada apa-apa Ternyata Sial Nanti kesini Ah Red Hydra Tidak susah ini Seingat gue tidak susah ya Cepet 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 400 Sedikit ya Masih sedikit ya Tuh Gue mending ketemu Si siapa namanya Fire Itu udah Tapi kita kalau di lava Tuh gak ketemu ini ya Gak ketemu monster ya Turun lagi Eh naik ya Naik ke atas Wah Kemana ini Kemana ke ini Ke bawah Sial Tunggu monster Oh kecepat satu Gak masalah Sama hati sih ini Kalau kayak gini Huh Nero Sudah bisa seratusan sekarang Luar biasa Hah Viramis Dadah Gila Gue ngerasa si Z Makin lama Damagenya lebih Sakit sekarang Daripada Dart ya Semenjak jadi master Nih Jain Gila goldnya Mantap sekali Walaupun HPnya Kecil lah si Jain Wah Batu Rupanya Sial Ah Bener kan Ini gue ya Skip Lanjut lagi Kita lanjut Aduh ke atasnya Loh Tidak Aku kasih salah jalan Kemana jalannya Apa di atas malah Oh ke bawah Oh iya bener Ke bawah Sial Oh ma Oh ma Oh ma Oh ma Ih Serem kali apinya Ini gampang Langsung Skip Lagi Lanjut lagi kita Semoga kali ini benar Dan bener Itu dia tangga ke bawah Dan Fuh Ada ruangan Tapi mau heal dulu dah Mari coy Daran Nero Semakin lama Semakin Sekarat Dan heal kita Mulai Ini udah setengah Eh ada sepertiganya ya Kepake Oke cukup lah Ada 2 item Grey worm No Sial Guys Sebenernya dia gak sesusah itu sih Cuman Kalo dia One turn kill Itu yang berbahaya Jadi semoga kita bisa bunuh dia duluan Sebelum dia menyerang kita Ah kecil banget Cuma 31 Sial Upp Oke Hasil-hasil mati dia nih Sekarang Ya Tull 400 Dan apakah item ini Soft potion Nice Wuuu Ada bossnya lagi Change the strike first WANJAY Nama musuhnya Agama Aduh Aduh Jangan ya Jangan melawan agama Aduh Kenapa Nama monsternya agama Aduh jadi judul video nih Melawan agama Aduh 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 Jangan ya Jangan melawan agama Wow Gila dong Expedient goldnya And easy banget ya Wuuu Gualnya juga lumayan Nice Oke kita lanjut lagi Aduh Sial Gitu lucu banget lagi Namanya agama Wah Gila greyworm Sekarang jadi musuh Biasa disini Wah Mengerikan nih Saya harus shelter Kalau kayak gitu Come on Come on Lanjut lagi Ini kemana Kita masuk dulu ke ruangan ini Disini ada 1760 gold Kemudian Ke atas ya Udah kasih ke atas Oh iya Ada ruangan lagi Isinya Uh Banyak ya Pure potion Kemudian disini Ada 1880 gold Ice Sword Ah Sial Tapi gak terlalu susah sih ini Gampang lah Ini mah gampang So far sih Apa namanya Dia belum memberikan Sesuatu yang Menyebalkan Kayak perilis itu Dia One Apa One turn kill OTK Pake squint Tapi put Si dark dan zack Udah Anti ya Anti One turn kill Karena gue udah kasih Pro ring itu Tinggal Vira sama Nero Berharap Jangan ada yang mati Di antara keduanya Harusnya gue beli lagi Buat Vira ya Pro ringnya Jadi Soalnya kalau misalnya Ada karakter lain yang mati Kan dia yang Yang nge-refy 7340 gold Dan Flame shield Tunggu Apakah itu lebih baik Daripada Ice shield Kita lihat ya Sebelumnya Kita cek dulu Statusnya Absorbnya 658 658 Sekarang kita Trade Jadi berapa 658 6 Oh Tetap sama Berhubung Musuh disini Banyak yang api Kita kasih Apa namanya Fire shield aja Jadi Bisa lebih Awet Lebih awet Lebih kuat 4 bull Ini kayaknya bakal battle yang lama Jadi Lagi-lagi akan gue skip Yo Berapakah XP dan goldnya 4 bull Terusnya gede dong XP yang kecil Tapi duitnya lumayan 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 Gue jadi pengen Lawan fire lagi deh Fire itu lebih Mantep XP nya mantep Goldnya pun mantep Ada ruangan lagi Apakah isinya Oh grey worm lagi Sial Aduh Nero Darahnya Cukup banget ya Kira-kira Hmm Harus tadi gue pake heal aja Sifira Tapi mudah deh Harusnya nih One turn kill Kalau semua Karakter gue nyerang Jadinya One turn kill 209 damage Langsung mati Oke Kita bisa mengambil Dua item Disini Kita lihat Apakah item Yang ada Pertama Wow Bagus sekali ya Bagus sekali Aduh Sial 155 gold Kurang Oke Di kanan sini ada apa ya Oh Serebus Ini versi kuatnya Si Aduh siapa tuh Tadi Kalau kita ngelawan Di atas Di lantai yang di atas Lupa Aduh dan Zek darahnya lumayan Heal deh Sisa yang gini Berapa exp-nya Nggak turno gede Dan nero saya sekarat Jadi Better to healing it first Healing juga tinggal 60an lagi Paling kasian Zek nih Darahnya Gede Tapi Bocor Defense-nya Ampun Gue masih penasaran Disini ada apa Hup Ya 2000 gold Oh house Oh sir Nggak ada Woi Kosong otaknya Pinter sekali Buat apa Ditaruh disitu Kalau kosong Sial Baiklah kita ke bawah Sekarang Berarti Apa ke Ada apa ke Yuk What is this Reto giant Wah Sepertinya kuat Jadi saya Kasih health aja Gini Is it okay I don't know Wah Darahnya Udah 300an Tapi Nggak usah di heal juga sih Sekitu juga masih cukur Kayaknya Kalau udah 200 Baru gue heal Dan healnya Sampai 300an juga Sayang Soalnya Kalau mau dipenuhin Amp 500 Boros Jadi boros potion Mending gue pake Buat karakter lain Kayak si Zek Piratunero Dibanding kasih fokus Karena dia pun Dipukul Nggak terlalu sakit Asal jangan magic Kalau digubuk Ngejik sih Iya Hmm Cuma 168 Apakah langsung mati Harusnya mati sih Yes Nice Tinggal satu lagi Gue penasaran nih Berapa XP dan duitnya Soalnya yang giant biasa aja Mantap kan Walaupun XP yang kecil Tapi goldnya Sebiji doang tuh Hampir 900 gitu 400-800 ya Oke kita bisa lihat ini Oh belum mati Belum mati Ini Mati nggak Ah Telatnya tidak gede Zek Oke mati Berapakah Berapa Berapa 753 Uh 3000 tadi ya Holy Agama Nah lawan agama lagi Oke Kemudian kita Ambil item ini 1050 Udah Lawan agama lagi Sial Banyak sekali saya ini Lawan agama Mantap sih goldnya Tapi Agak gimana gitu Wuhh Wudden stuff Mantap sekali Susah payah saya kesini Dapetnya wooden stuff ya Udah gila Gau Dan gue goblok Lawan agama lagi Sial Ah Why Sun heal dulu Oh ya ampun karakter saya Bahkan si dark pun mulai sekarat Sampai 400 deh Sian Sian kali kayak gini Jadi saya harus Mau nggak mau kan Jadi ngabisin heal potion Nggak tahu nanti ini bakal cukup Atau nggak lawan Musuhin di bawah-bawah situ Eh salah Eh sekali lagi Oke Hah Let's go Dan kita Ini turun ke bawah kan Turun ke bawah Wah Kenapa tempatnya seperti Ini Oke Kita Sebenarnya bisa langsung skip Untuk ngelawan Ketempat berikutnya Nah lawan boss gitu Tapi Di tempat ini Ada beberapa Ruangan Yang bisa kita dapat Kita bisa dapatkan beberapa item Jadi gue akan mengambil Item-item tersebut dulu Dan yang paling pertama Yang kita harus lakukan adalah Di sebelah sini katanya Ruangan Terlihat Cukup menyeramkan Lawan siapa? Agama lagi Ya Allah Durhaka saya ini Ngelawan agama Banyak bener Ngelawan agama dong Durhaka ini saya Nggak tahu langsung saja sih sebenarnya Selama kita nyeram duluan ya Selama kita nyeram duluan Oke Dia mati Lumayan Winnya lumayan Hup 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 Wah Reto Doragong Biasanya susah nih Jadi saya tidak mau Evoke ya Yang kurangi damage apa sih? Voke kan Voke Lalu Aduh Sial Ice 3 saya belum bisa dipakai Magic Ice 2 Belum punya Sial Baiklah Oh my god Blaze Blaze ini What the hell? 200 Wah Mati dong Nero gue Fix mati Nero gue Wah enggak cari Dang it Wah gila ini kalau nggak mati Kalau ini nggak mati Di turn ini selesai gue Come on come on come on come on come on come on Dark Oke Nice Aduh kecil banget Please dark Please Gue cuma bisa berharap sama dark sekarang Ah sial telat Telat mana ya telat Ah percuma Kisah sakit banget deh Ah Health potion gue Gimana ini health potionnya Dark please Ayo dark Serangan dark Hup Alhamdulillah Gila nih Sakit jiwan Gila Gila Itu Blaze itu sama kayak fire 3 tuh Kayaknya tuh Wow 4000 dong Goldnya Ah penuh Armor ya Baratnya Harus ada yang dibuang apa ya Silver helmet aja deh Apakah item disini Ternyata Uh flame armor Dan itu akan sangat berguna sekali buat dark Karena kita sekarang pake ice armor ya Trade Statusnya harusnya sih gak terlalu beda jauh Oh shit gue ngelagamalagi Ah lupa lagi Karakter gue kan darahnya sekarat Please Nyerang duluan 30 doang masih bisa hidup Gila Gue lupa Gue lupa banget sumpah Gue lupa banget sumpah Gue lupa banget Aduh Gimana caranya Gue lupa Pake heal Aduh Tapi Question gue tinggal dikit lagi Oke Viranek level Buset Perasaan tadi baru level 20 Gila Sangking gedenya Expedition ini ya Berarti ya Sampai naik Dua level kita disini berarti Dangit Eh Ngarapak gue malah heal dark Coba kita pake magicnya dulu Karena kan gue pake Jangan pake magic ya Lagi Sekali lagi Oke Dark Darahnya hampir penuh lah 300 deh Oke Sampai Gila gue serem tuh Sampai heal potion gue sumpah Sumpah gue serem banget Tinggal dikit coy Ampun gue Oke Let's go Kita coba Oh ini doang Siap 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 Akan gue skip aja Yuk Selesai Gue seneng sih Kalau no grey tuh Kenapa Karena goldnya banyak 2000 Very nice Oh by the way Tadi gue kena dark Tiba-tiba Bakal hilang gak Oke Hilang Bagus Nice Uh Api 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 Eh maaf Maaf Oke jadi kita ke bawah situ Karena ternyata di yang kiri Di tempat lain itu gak ada ruangan Jadi Eh gak ada ruangan Maksudnya tidak ada tempat untuk ngambil item-item yang Yang ada kotaknya gitu lah Jadi kita langsung ke bawah Ini kenapa gue ngelawan bull Harusnya bisa selesai nih Skip aja lah ya Hmm Dark night level Hurray 502 Akhirnya Lebih dari 500 Tapi naiknya dikit ya ternyata ya Dari 495 naik 502 tuh 7 poin cuman Tapi lumayan Uh Eh Ada ruangan Itu Wah Ternyata Oke 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 Heal dulu Heal dulu Heal dulu Sial Saya tidak tau Aduh itu Jadi Ruangan itu adalah Ruangan The Firefin Eh Oke Are you ready guys Let's Do it Is it you The tinder that defeated the fiend of the earth and disturbed my sleep Apakah kau Percikan api kecil yang mengalahkan Ehm Fiend penguasa Earth Cilic Dan mengganggu tidurku I Carrie Will now show you the force of fire and you shall burn in its flame Aku Carrie Akan menunjukkan kau bagaimana kekuatan api Dan kau akan kubakar dalam api tersebut Let's do it guys What the hell is that Itu cumi-cumi apa gimana sih Itu kayak tangannya banyak Pegang pedang terus uler gitu gak sih I don't know Let's fight it Ehm Gue punya Tidak punya Tidak punya invis 2 Jadi saya pakai Vogue 2 Dan lebih bagus Kalau saya kasih fast ke Dart Sial Dartnya nyerang duluan lagi Hmm 575 Ternyata Absorbenya gede sekali Uh Atau lebih bagus Gue kasih ke zek ya Gue kasih kedua-duanya Ouch Fire 2 Fire 2 Kalau liat Wow 100 Tadi gue mau bilang ya Kalau liat dari damagenya Gak terlalu gede ya Soalnya gue liat cuma di Dart doang Dart kan pakai flame shield Atau flame Flame armor Kalau gak salah Jadi ya wajar kecil Tapi dari karakter yang lain Cuma zek doang yang paling gede Jadi harusnya memang gak terlalu Gak terlalu ini sih Gak terlalu sakit lah Dibanding blaze-nya Red dragon tadi Red dragon apa? Fire dragon Fire dragon kayaknya tadi tuh ya Oke Vogue-nya sudah Aktif Sekarang juga Fast-nya harusnya aktif ke Dart Gue akan kasih fast juga ke zek Jadi semoga di turn kedua ini Kita bisa membunuh si Kari Kari Namanya lucu ya Kari Sebelumnya namanya Leech Gue salah sobut ya Gue namanya Leech Jadi dari dulu tuh gue namanya Leech Setelah gue searching-searching Yang bener namanya itu Leech Sotoi banget gue By the way Karena gue gak tau mau ngapain Kayaknya lebih bagus kalau gue heal Dan gue akan kasih fast ke zek Semoga Bisa duluan Berapa damage-nya Wow 5 hit tapi cuma 119 Oke 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 Zek sekarang bisa Damage-nya lebih gede Please 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 Zek Come on Zek Ya heal dulu Ya gak apa-apa Bagus Semoga si Kari gak Kasih magic yang aneh-aneh ya Semoga nih Semoga aja nih Ya kan Ya kan Hub 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 Come on Da Uh Apaan tuh dark Darkness Wah serang kita jadi miss maksudnya Ya kan biasa kan kayak gitu No Zek juga lagi Sial Wah Vira enggak Nera juga enggak ya Hmm Gue males nih kalau miss-miss gini Semoga enggak Enggak sering ya miss-nya Hub Nice 152 hit Mati kah Ah tidak mati ternyata Aduh Oke ton ketiga nih harusnya Heal Dan kali ini kita akan menggunakan Lightning 3 Harusnya pake Pake ice 3 Aduh Lightning 3 kecil banget Mending pake fire 3 sekalian Hah Sial Kena Nice 101 Tapi masih belum mati Apakah Uh Sakit coy 6 hit dia tuh Please Zek Nice 35 hit Anjar 6 hit cuma 35 What the hell man Anyway yang penting mati Kita berhasil mengalahkan The Firefin Curry Dan Kita ber Akhirnya Menyelamatkan Kristal Kedua Tara Tuh ya Dua Kristal sudah bercahaya Akhirnya Dan Kita Keluar Dari Gurgu Volcano Akhirnya Ups Sial Ah Halo Nogre doang Gue pengen ke Crescent Lake Terus kita heal Abis itu mungkin Kita sudahi episode kali ini ya Karena ini juga udah lumayan Dan Untuk dungeon berikutnya Kita akan Coba lanjutin Di episode berikutnya aja Akhirnya selesai juga Gurgu Volcano Menurut gue ya Menurut gue nih Dari semua dungeon yang Kita sudah datengin Kita sudah jelajahi Yang paling gue suka nih Gurgu Volcano nih Kenapa? Karena Musuhnya Nggak semengesalkan Kayak di Mana ya Kayak Misalnya kayak Dulu di Marsh Cave itu Karena poison terus Dikit-dikit poison Dikit-dikit poison Terus di Ice Cave yang terakhir Itu Dia bisa ngasih stone Terus musuhnya banyak yang One turn kill Itu males banget gitu loh Nah ini Dia ngasih poison Dia ngasih one turn kill Tapi nggak terlalu banyak gitu loh Dan Mungkin karena kita karakter Udah lumayan overpower Jadi Lebih cepat bunuh ya gitu Jadi ya mereka Nggak sempat ngapa-ngapain Anyway Karena kita sudah Kembali ke Inn Terus juga kita selesai Eh sudah lah Ngomong gue berantakan Kita sudah mengalahkan The Fiend of Fire Atau si Kari tadi Maka Gue akan mengakhiri Episode kali ini Dan seperti tadi gue bilang Kita akan melanjutkan Petualangan kita Di episode berikutnya Kalau misalnya kalian suka video ini Boleh lah dikasih like Gue nggak pernah nih Ngomong kayak gini Dikasih like Atau misalnya Kalau mau di share juga boleh Kalau mau subscribe Wah sangat bersyukur sekali saya Jadi kalau mau Kalau suka ya Boleh lah di subscribe Boleh lah di like gitu Atau kalau misalnya Cuma mau komen Komen doang juga Nggak apa-apa gitu Gue seneng Banyak banget gue omongnya Yaudah Sampai ketemu di episode berikutnya Dadah Sampai ketemu di episode berikutnya Sampai ketemu di episode berikutnya